Warga Lereng Pegunungan Kendeng di Kecamatan Tambakromo harapkan ketegasan pemangku kebijakan yang berada di Lereng Pegunungan Kendeng. Pasalnya, meskipun pemangku kebijakan melarang petani tidak bertani, namun kenyataannya masih ada petani atau pesanggem yang menggunakan lahan perhutani untuk pertanian. Sukat, warga Lereng Pegunungan Kendeng menuturkan, dari 31 hektare, seluas 17 hektare lahan perhutani digunakan warga untuk bertani, dan itu pun sudah berlangsung sekitar 3 tahun. Masalahnya, istilahnya kan gini, hutan ini gundul. Kita itu minta dikembalikan, istilahnya ditutup semuanya. Kita dilestarikan lagi lah, kita sebagai masyarakat lestari hutan, nah itu permintaan kita, disini harus ditutup pekerja, pesanggem, maupun penggara persil, harus keluar semua. Jangan istilahnya, yang disini dibuka, ini kan gundul, tidak boleh dibuka, yang utuh ditutup. Nah itu saja lah, permintaan kita, disini harus ditutup semuanya. Dari peta 109 ini, harus ditutup. Berapa hektare pak itu? Meliputi 17 hektare, harus ditutup semuanya. Nanti disana ada lagi, total semuanya dari 17, 31 hektare. 31 hektare, kalau yang terakhir ditutup itu dimana pak? Yang terakhir itu 7 hektare, itu peta 96, itu ditutup. Itu yang dulunya digarap sama jenengannya pak? Digarap semua sama pesanggem. Pesanggem, pesanggem itu pekerja, iya petani, itu sudah ditutup. Ditutup tidak boleh, alasannya apa pak? Ya kita kalau alasannya nggak tahu kita, nggak tahu alasannya. Tiba-tiba ditutup itu ya? Ada sosialisasi nggak sebelumnya pak? Kalau masalah sosialisasi kita nggak ngerti lah. Cuma ditutup sepihak gitu ya? Ya, ditutup sepihak. Kalau yang di belakang jenengan ini berapa? 17 hektare ini masih digarap pak? Masih digarap, ini berlangsung selama 3 tahun kurang. 3 tahun kurang, berarti masih digarap sama pesanggem ini? Masih digarap sama pesanggem. Kalau harapannya bapak ke depan apa pak? Untuk ditutup semuanya ini. Penghijuan dan ditutup, pesanggem dikeluarkan harus penghijuan kembali. Pihaknya menyayangkan kebijakan yang dirasa tebang pilih tersebut. Terlebih lagi kondisi hutan di lereng pegunungan kendeng yang gundul. Warga berharap dinas terkait dapat tegas terhadap kebijakan larangan untuk tidak bertani di lahan perhutani yang berlaku bagi semua warga lereng pegunungan kendeng. Dianu Toraji, Simpang Lima TV, melaporkan.